Intro Kapolsek Patumbak AKP Ginanjar Fitriyadi dihadapan Wadir Tipit Narkoba Barreskrim Mabes Polri paparkan pengeroyokan yang dilakukan oleh pengedar narkoba terhadap dirinya. Pemaparan tersebut disampaikan AKP Ginanjar saat Wadir Tipit Narkoba Barreskrim Mabes Polri Kombes Polkris Nohalemuan Siregar bersama rombongan menyambangi Mapolsek Patumbak. AKP Ginanjar menjelaskan bahwa pengeroyokan terjadi saat sedang melakukan giat krebek kampung narkoba di Jalan Karya Marindal 1, Kecamatan Patumbak yang didasarkan pada laporan masyarakat bahwa di daerah tersebut disinyalir tempat beredarnya narkoba. Tersangka yang diketahui berinisial A ternyata mengetahui bahwa dirinya akan ditangkap dan berusaha melarikan diri hingga akhirnya tersangka bersama rekan-rekannya yang berjumlah 20 orang menganiayakan Polsek Patumbak AKP Ginanjar Fitriyadi beserta beberapa petugas. Wadir Tipit Narkoba Barreskrim Mabes Polri Kombes Polkris Nohalemuan Siregar mendatangi Mapolsek Patumbak untuk mengetahui secara pasti bagaimana Polsek Patumbak dalam memberantas narkoba. Evaluasi itu bisa dari mana saja, yang paling dekat tentunya datangnya dari negara tetangga. Tetapi kalau tempat produksinya belum tentu di sana. Saya sampaikan bahwa produksi saat ini adanya di suatu negara di daerah Indochina. Lalu transit di suatu negara tertentu yang dekat dengan Indonesia dan masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur bisa lewat bandara, bisa lewat maritime atau jalur laut ataupun melalui border yang ada langsung seperti di Kalimantan. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV Salam Tribrata! Terima kasih sudah menonton!